Iya, basically pun gini, di saat lu punya status sesuatu di dalam dunia kesenian, ya kan lu harus mempertahankan dengan karya ya Apalagi karya orang matalan nambah, ya walaupun tetap bikin ketawa adalah sisi bangganya Ternyata mengasah teknik lu bernyanyi Terus gua pindah lagi ke blues sama reggae, oh ternyata cara nyanyi dengan rasa, belajarnya disitu Gurok and roll-an, oh ternyata belajar nyanyi dengan emosi disitu Terima kasih Gua ada di fase dimana sudah mulai bisa ngasih, begitu udah mulai bisa ngasih ya bedalah Orang tua kan kadang suka gini, ayo katanya mau open mic lagi, pulang pagi terus dong Perubah, perubah Yang tadinya gua nonton apa, film gua tayang dia gak pernah nonton, sekarang guanya belum sempet nonton, tetangga udah nonton Karena dia yang ngasih tau Cuman ya karena nyokap gua, alhamdulillah insya Allah, kalau gua punya nyokap agamanya kuat banget Dia tuh selama Senin sama gua gini, status lu tuh, hati-hati ya, status lu itu hampir mirip sama ustadz Di pandang masyarakat itu belakangan masuke Karena apa, karena lu mencontohkan sesuatu yang diikutin orang Kalau yang ngikutin lu menjadi banyak baiknya Insya Allah lu dapet pahala banyak Tapi kalau ada hal yang buruk lu kasih liat ke orang, lu ngikutin lu, lu kecipratan tuh dosanya, pertahun jawaban lu kuat Nah itu tuh gak lepas dari kepala gua sampai hari ini Makanya gua kalau ditanya anak lu mau jadi artis gak? Kalau bisa jangan lah Karena gua, karena gua ada di posisi artis yang Gua tertanam di kepala gua, gua harus mempertanggung jawabkan karya-karya gua Dan sangat melelahkan, tiap hari gua mikirin Alam ini rusak, gua mikirin kesenjakan sosial Karena ditambah gua larinya kesitu kan ya, capek banget Gi Mikirin orang yang bukan siapa-siapa gitu kan Tapi gua gak bisa ngendalin itu, itu tetap kepikiran Uus tuh sampe gini, Fik bisa gak lu berhenti mikirin orang lain, mikirin ibu lu aja gitu Sampai udah ngomelnya kayak Ega Ega tuh sampe udah jawab bini gua sampe jawab Ya gimana Uus, gua udah milih dia untuk menjadi suami gua dan suami gua begini, gua telan deh gitu Uus tuh marahin gua udah sampe nangis sampe Dia tuh kepengen banget kayak lu dong sukses dulu gitu supaya lu bisa ngomel orang banyak Tapi kan anjingnya si Dennis dateng, si Ali dateng, si Hari dateng Bang gua mau naruh hidup di lu deh kan anjing Ya udah gua susah, udah hidup di gua Kan abang susah hidup gua ya Tapi ya udahlah gitu Maksudnya biar bareng susahnya gitu Jadi ada temennya Jadi gak susah masing-masing Tapi alhamdulillah maksudnya Disitu gua hanya menghibur diri gua ya Allah Ternyata di kondisi gua yang belum secara matematik dunianya gua Belum mampu menafkahi orang Tapi lu kasih orang Kan tidak ada yang serta-merta ya di dunia ya gitu Datengnya mereka ke gua Untuk ngebangun sesuatu bersama-sama gitu ya Gua kasih tau dari awal gua gua belum kaya Gua gak bisa ngebiayain kalian Gak apa segala macem Gak apa ya Bismillah deh gitu Jadi gua udah berpikir yaudah mungkin emang Emang gua nya mau seperti itu dan Allah mengamini itu Jadi yaudahlah gua jalanin aja Jadi kadang Dulu pengen ngejelasin Dulu berjuang untuk ngejelasin kenapa gua idealis Sekarang kayak yaudah yaudahlah gitu Lu mau mikir gua terlalu idealis gak apa-apa gitu Karena emang yaudah Percuma juga gua jelasin buat apa ya Gak akan merubah Pemikiran dia ke gua Dan toh dia tuh marah ke gua Kayak uhus misalnya Karena dia cinta sama gua Karena gua percaya Karena lu sayang sama gua Lu pengen hidup gua enak Lu pengen ipar dan ponakan lu pada seneng gitu Jadi yaudahlah gitu Tapi kan lagi-lagi kepilihan Setiap orang kan punya pilihan Lu hidup buat apa buat siapa kan Nah dari beberapa Kayak lu pernah main film Lu musik Stand up Ini kan dari beberapa Ini kan punya resiko gitu Punya hal yang mungkin Lu gak suka Kayak mungkin di film deh Di film Pasti lu ada hal yang gak suka Mungkin Ini gua mau tanya Lu kan mirip banget sama salah satu aktor siapa ya Aleksabat Aleksabat itu mirip Itu bukan mirip lagi anjing Gua juga bingung Gua gak bisa bedain dulu Gua deket Deket banget gak kenal Kenal Tapi Hubungan kami baik gitu Mesra Karena Aleks tuh orang yang mesra kan Hmm Ceritanya tuh juga Lu kenal Aleks tapi kenal gua Hmm Jadi kalo lu ketemu Aleks bilang Gua di bawah gua punya temen Mirip banget sama lu Lu ketemu gua Fik ada artis VJNMTV Mirip banget sama lu Nah kita tuh gak pernah ketemu Gua gak pernah ngeliat Hmm Nah akhirnya sampe suatu saat Aleks mau di Alex MCD Ya pokoknya akhirnya sampe diketemuin lah Sama si orang ini Nah begitu ketemu tuh Ya mungkin Aleks juga sama Asumsi pertamanya Kita gak suka dimiripin orang Ya apa sih Emang harus mirip apa sih Eh begitu ketemu gua gak bisa ngeles Kayak Ini Bapak Aeng bangor Bapak Manenang bangor Ya gede Acing mirip pisan gitu Gaya subhano kok ya Kayak gaca pisan ya Style aja sama Hmm Dan gak pernah tuh gua Berfikiran Ya terserah percaya gak percaya Gua tuh tidak pernah berfikir sedikitpun sekalipun untuk mencontoh gayanya dia Hmm Tapi di setiap gua bikin gini eh dia juga lagi begitu Atau sebaliknya dia lagi begitu Guanya juga lagi begini Sampai gua pernah bercandain nyokap gua gak kasih foto Wah ini foto pas kapan Hmm Nyokap gua mikir dan ngejawab gini Pas kapan ini ya foto ya Dia gak tau kalo itu bukan Aat ya Itu yang gua kasih tau itu fotonya Aat Oh gitu Oh gitu Oh gitu Makanya gua sampai Sampai gua tuh pernah berbimpi Yang mudah-mudahan suatu saat terwujud Gua pengen satu frame di film bareng sama dia nih si anjing Iya kayaknya seru nih Kayaknya seru ya gitu Gua satu film sama Aat Cuman Aat nyentrik Gua nyentrik jadi kayaknya gak ada produser yang berani ngambil di orang nyentrik ini gitu Gila dodonya dikumpulin Pecah malah mereka Tapi lu pernah ada bikin kerjasama gak ketika gua anjing gua Kerjaan gua lagi padat nih Tapi gua capek Aatuh karena pikri gitu Kri lu ambil nih lu Menarik tuh Ntar gua coba tanya Alex ya Jadi ganti gantian gitu Gua coba tanya Gua tenter gua coba Whatsapp Kalo capek Kri lu dulu nih gitu Terus balik ya gitu Dia tiba-tiba jadi basic plan gitu kan Iya bisa kali ya Bisa kayaknya Bisa kayaknya tuh Bisa tuh Terolih Nanti banget kayaknya Bingung sih Mesti kan ada yang mirip Tapi ya memang hanya mirip Kenapa ya Ketiplek Ketiplek Iya 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 Tapi lu seneng dengan itu kan Seneng Enggak gua gak masalah Gua gak masalah Karena Satu gua gak bisa ngelak Miripnya emang Banget Lu Lu pernah gak ngerasain Mirip sama orang yang Lu gak bisa ngelak gitu Gak bisa Gua gak bisa Iya lu anjing gitu Ketemu pertamanya Jadah mirip Beneran gua Gua ngeliat dia tuh Kayak ngeliat gua Gak sih Kayak ngaca Hing-ah hingnya Gitu Waduh kacau Ditambah Aat itu buat gua Itu sosok yang menyenangkan Sosok yang menarik Sosok yang baik Dan esentrik Gua pernah ngalamin mau jalan sama waktu itu Jadi gua Gua Dimas Ada temen gua yang deket juga sama Aat Gua janjian sama Dimas Dimas janjian juga sama Aat Mau jalan bareng nih kita bertiga nih Waktu itu waktu jemput Aat Itu harus nunggu hampir setengah jam Gara-gara Aat Aat Lagi ngobrol sama kucing Ya mau kucingin dulu Ternyata gua kangen sama kucing gua Kan baru saat ya Orang kesennya yang terkitu men Dan luar biasa aja Di saat dia lagi di fase bagus-bagusnya Waktu udah redmine kan Dia naik lagi tuh Ya tiba-tiba dia ngilang Jualan jamu Anjing Ngapain jualan jamu Iya Dia punya minyak ayu putih Bikinan dia sendiri Dia belajar jamu di Jawa Jadi buat gua kayak Acik Gapapalah gua mirip-miripin sama dia Ya buat gua satu hal yang membangga kan Membangga kan Eh tapi mungkin Akhirnya ada dendam yang terbalas kan Apa tuh? Karena dia populer duluan kan Hmm Gua dulu jamannya Aat main film Itu sering nonton Karena udah kenal temen Jadi ada sensor vlogging yang Ya udah Jadi gue Walaupun hanya satu tiket Gua support Gua nonton film lu Gapernah gua nyaman nonton filmnya alat Gapernah Itu gua nonton Di belakang tuh Itu yang main dong? Ih bukan mirip dong Tapi itu yang Iya yang main Perih sih Di belakang gua yang harap jadah Ektrack nonton Jadi kagak nanggu Udah Beres nonton Gua kabur Karena gua takut dikejar Pengen foto bareng sama gua Gua ngasih tau Gua bukan yang main Gua cuman mirip Keluar statement Ih Bang Aleksabat sombong Foto doa gak mau Karena ini temen Kan gua mikirnya Jangan gara-gara gue Nanti dia dibilang sombong Ya udah ayo foto Kejadian Gika Oh pernah pernah kayak gitu Gak lah Gak sekali Gak sekali kayak begini Jadi orang minta foto sama gua Guanya udah jelasin gua bukan Aleksabat Jawabannya Ih Bang Aleksabat sombong Foto doa gak mau Gila sih? Temen lu dibilang sombong Kan lu aja gak tega ya Jangan nanti gara-gara gua nih Yaudah foto Udah beres dah Yaudah gua pulang Itu Gak jadi dendam Tapi Ya sudahlah ya Gitu ya Nah Jadi stand up comedian lah Gua Iya Ngerasain dong Dia disuruh ngelucu Kalau disuruh foto kan Tidak beban dong Iya tidak beban Sampai Ada temen gua Yang ketemu gua tuh Gua gak tau dia unless nonton Atau tidak Tidak ada diinget apa enggak Jadi mereka lagi pada nongkrong di filosofi kopi Hmm Terus temen gua lagi ke filosofi kopi Lagi mau nongkrong Di seberangan gue Dia menurut itu Bang Fekre Wah ada tau Bang Fakabar Eh salah Orang Gitu Gua cuman dicentuin gua ketawa Itu dalam hati gua rasain Lu Jadi gua kayak dulu Lumah enak Ngerasainnya tapi udah terkenal Tapi kan lumayan Disuruh ngelucu Geder ya Geder Maksudnya lu Udah pernah ketuker Udah pernah Udah pernah bahkan Orang tua lu sendiri Gak bisa bedain Nah lu tuh Gara-gara kemiripan ini Sempet ada pemikiran kayak Selain yang tadi gua bilang ya Boy lu tau my stupid boss gak Iya 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 Semua orang nyamperin gua Keren acting lu Apaan gua belakang Yang mana nih Dan itu Gak jauh sama Film gua yang Yang gua dapet Nominasi Mali Nale waktu itu Moon Rise of Recep Gak jauh beda tuh Jedaknya Jadi Waktu gua promo film itu Orang memberikan selamat Kepada gua Untuk my stupid boss Lu bayangin ya Hehehe Seuh tapi jeda kumaha Gitu yaudahlah Gitu Harap miripi bahagi Gua juga gak tau kenapa Kenapa ya teh Ngidamnya sama kali ya Mungkin Mungkin Padahal lebih toto loh Harapnya dibandingin gua Oh gitu Oh harap juga malah Harap juga Abad itu marga Alex abad Abad itu marga Abad itu marga Oh anjir Berarti emang Jangan-jangan Emang mungkin Ada kemungkinan Gimana ya Yang jelasinnya juga juga Kenapa bisa Bisa semiripi itu Mungkin dia juga Kasian juga sih Balon gunung Betul gua Ya Lu disuruh Doro 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 Lu kalo pas lagi ke Jakarta Kamerina Ntar gua ajarin materi-materi gua Supaya kalo disuruh ngelucu Lu bisa jawab Mirip ya Tapi One of my dreams sih Akhirnya Malah jadi membuat gua Bermimpi satu of nine Wah mantep sih Mantep sih lucu nih Kan sempet diangkat di Media apa gitu ya Artis Artis di Indonesia yang mirip Nah nyangkut tuh gua sama Alex Sampai Fikirlastra Serang-serang komedian Miripnya sama Dari semua artis yang mirip-mirip-mirip Mirip-mirip Sini mirip sama ini Sini mirip Tapi semuanya artis sama artis Iya Itu yang paling mirip Yang ini satu foto yang sama Cuma di taron dua Gimana itu gua mat Mereka bilang Ini mau waktu dia kecil kali Gitu ya Lu liat di instagram gua tuh Ada yang gua iseng Akhirnya gua bikin Aat muda gua muda Aat remaja gua remaja Aat dewasa gua dewasa Hmm Dan itu mirip dua-duanya Lu bukain instagram gua ya Pokoknya ini fotonya akan muncul nih Ting Ragi fotonya nih Mirip banget Aduh Gua gak tau Gih demi Allah Gua emang berani demi Allah ya Gua gak pernah nyontek gaya dia Gak pernah nyontek tapi Gak pernah Maksudnya kayak Oh gaya aja kayak gini Keren gua ikutin nah Gak pernah Demi Allah gua berani demi Allah gak pernah Sama Gih Hmm Sama ketiplek gua dulu Demen pake Fedora Hmm Si anjing lagi demen pake Fedora Hahaha Apa emang Gih karena kultur lu dulu juga Turunan Arab kali ya Apa gimana? Enggak juga Enggak sih Karena Yang keneh Yang gaya Yang gaya Gaya orang Arab Iya sih Nama lu pikir Rasta Harap gitu Itu nama Nama jadi dilema Aduh jadi Itu nama bikin beban banget Sekarang nih anjing Iya Gara-gara anak-anak banyak yang ketangkep Betul Ini yang ketangkep Fico Cola Coki Pardede Tidak ada unsur nama Narkoba di dalamnya Narkobanya Saya pikir Rasta loh anjing Aduh Rasta bro Aduh Aduh Gimana jadi Masalahnya gua agak-agak ngerasa bersyukur karena Gua Egy Hau aja Itu udah dianggap jelek waktu di Indonesia Iya Bahkan gua di Sucampat itu dinamainya Egy Bekasi Hahaha Egy Bekasi anjing Gua bilang mbak kreatifnya gua pengen nama Egy Hau bang Eh mbak Gua kagak bisa itu konnotasinya negatif Apalagi Fikra Rasta Gua bilang Anjing Tapi gua gak masalah sih gua di TV Malah gak masalah Fikra Rasta itu kan sebenarnya gara-gara dulu gua pernah gimbal Iya mungkin Gua pernah gimbal Oh itu bukan lu yang Gua pengen namanya Fikir Rasta bukan Iya jadi Gua dulu pernah gimbal Hmm Ada Fikri lain Orangnya gagap Hmm Nah orangnya Si Fikri mana Fikri yang mana ya Fikri Rasta Man sampai Fikri Rasta Oh Nah Terus Mulai lagi jadi stand up comedy Namanya apa nih yang nyeleneh Yang sesuai karakter lu Fik Karena waktu itu gua udah mulai berege Ya anak-anak tau gua anak rege lah gitu Ya udah Biar lu punya identitas Karakteristik lu kan direge Di musik direge gitu Awal-awal Fikri Rasta aja Hmm Tadinya mau Rastavara udah ada Mas Tony Mas Tony Kira Rastavara Fikri Rasta Ya udah udah Fikri Rasta Gak kepikiran Akan menjadi populer dan menjadi nama yang Ya udah pakem nama gua disitu Gak mikir begitu Gak asal aja lah udah gitu ya Ini Fikri Rasta Eh Gua waktu itu Sama Fikri Rasta juga Waduh Nama aja udah ada Gua ganti Hwe ternyata Sama-sama berlatak Hahaha Salah gua Salah lagi Dulu lu sempet tinggal ya Kenapa? Gua 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 pernah Manggung Di acara Sertijab Kapolda Eka Polres Iya Lu bayangin Gua udah request sama MC nya Panggil gua Fikri aja Hmm Gak usah pake Rastanya Hmm Mungkin karena dia kebawa suasana Kebawa Euphoria Lupa kan dia Mari kita sambut Fikri Rasta Ini serah terima jabatan Dia nontonkan anak gua Sembung Wah Itu gua ya Allah Wah gini abad gua Mau stand up dimulai pake deg-degan Kan anjing ya Wah ini barang bagus nih Iya Buat naik pangka dia Hahaha Ya Allah Agustinu 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 Gak amat Duh Duh Tapi ya nama itu Boroceki lah yaudah Bismillah aja tuh Gue juga gak aneh-aneh Betul-betul Karena gak ada buktinya juga kan Emang bener sih Nama tuh gak harus sesuai dengan Perilaku juga kan Iya lah Betul dong Drog juga gak pernah pake Rok Betul Haji Haji bolot juga sebenernya gak beneran bolot Karena kalo beneran bolot Dipanggil TV gak dateng Datengnya ke radio Bang besok gak ada jawab Hah Paling gitu Iya Gak arti lumayan Tapi gak beneran bolot Iya kan Betul Betul Iya sih emang Emang agak Kadang-kadang tuh orang tuh ngeliatnya emang Cuma dari katanya doang gitu Jadi Iya Kadang kita tuh terlalu banyak Dari warna Dari apa-apa macem Padahal sebenernya tuh Memang jauh banget sih Dari IP Kilasta yang Lu kan Arab banget tuh Habib Isi Allah Habib Habib dari mana Kayaknya semua Arab harus Habib Ya Kalaupun iya Habib juga ya Gue bukan Habib yang bener Kalo gue Habib ya Mesti sholat gue masih bilang bentong agama Tapi lu sebenernya Habib bukan Nah Kayaknya iya deh Ada unsur itunya ya Ada unsurnya Ya Ini kan hanya Gue gak tau ya Gue ngapain di komentar masalah itu Karena Karena gini Buat gue ya tetep aja Ahlak sama adab yang menentukan Iya Lu berhak dapet itu atau enggak gitu Iya Hmm Terus Ya kalaupun emang Habib Gak menjamin dia masuk sholat juga ya Hmm Kan balik lagi Yang jaringan itu kan Selama di dunia jadi baik Ngerinya tuh di ujung ayat ya Di ujung ayat ya Karena godanya terberat disitu Ada yang bangor mula malah pas Ininya Janah ya Pasti ahli surga Betul betul Pas tobat-tobat ya Pas nyawanya dicabut Iya kan Iya kan Iya Nah lu kan Arab Terus Dikenalnya juga Rasta gitu Dan Sebenernya sih Ada desekan keluarga kayak Ini gak sih gak suka dengan Lu sekarang gitu Kayak mungkin lu kan tentang Dikenalnya dengan Rasta Dikenalnya dengan Musi Rege Maksudnya jauh dengan budaya Arabnya gitu Sempet ada kayak gitu yang gak ada Gak ada sih Alhamdulillah maksudnya Keluarga gue sih semua dukung-dukung aja Saudara-saudara gue dukung-dukung aja Cuman ya memang Ya standarnya kalau keluarga kan pasti suka ada komentar-komentar Kayak Oh nyuan gitu dong Gini-gini Gini-gini Yang dia juga gak tau Delapangan kayak gimana Tapi kalau misalnya yang Yang berstatement melarang gitu Gak ada sih Lancar-lancar aja maksudnya Ya udah gitu Lu mau ngambil jalur itu Yang paling yang penting lu bener Nah gitu Nyokap aja sih Nyokap paling yang kadang suka lebih bawel ke Ya karena dia itu ya Dia tuh terlalu Bukan terlalu sih Harusnya begitu memang Dia sangat hati-hati sekali Ditambah anaknya kan seniman gitu Jadi Jangan sampai deh lu nanti yang luarin yang Yang salah gitu Karena yang diamanatin Itu tadi yang nempel di kepala gue Jangan sampai nanti jadi dosa jariah Gitu ya Makanya gue bilang sama nyokap Gak malah insya Allah Gue kepengen siar Tapi ya ini gaya gue bersiar nih gitu Gue mau ngajak orang buat Mencintai makhluk Allah yang lain Kayak pohon Kayak binatang Tapi gue beberapa kali kan liat kayak Mungkin gue liat dari luar ya Liat dari luar kayak Lu keliatannya memang Mungkin keluarga lu Arab Tapi lu tidak Tidak menggunakan keluar Mungkin kan di Indonesia kan Arab tuh kayak Wah agung banget gitu kan Maksudnya kita hormat dengan itu gitu Nah lu tidak 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 Maksudnya Sila keluarga lu tuh Tidak pernah lu tunjukkan gitu Karena gue juga lahir dari campuran Campuran bapak gue tuh bukan Arab Oh gitu Ya Arab tuh nyokap gue Oh nyokap lu doang Bokap lu enggak Bokap gue bukan Bokap gue tuh Betawi Sunda Betawi Sunda Dan nyokap gue yang Arab Itu tiga jadinya Oh jadi tiga Jadi bokap gue itu campuran Betawi Sunda Nah Menyokap gue pure Arab Ini kanan Akhirnya gue Arab semua Tapi emang berarti Keluarga lu tuh Sebenernya campur-campur aja gitu Dari Berapa Ya Marganya nyokap gue Tidak terlalu rumit Dengan urusan Mau sama Arab lagi atau tidak sih Oh gitu Oke-oke aja lah gitu Maksudnya Ya kan kata Allah juga jodoh Enggak harus Arab sama Arab Cina sama Cina Jawa sama Jawa ya Betul Malah ada temen gue yang Jauh banget Bininya orang Kanada Padahal aslinya orang Cirebon Eh Jerman Bininya orang Jerman Orang aslinya orang Cirebon Jerman aslinya Cirebon Namanya pasti Pirman Namanya Pirman Tapi gak punya orang-orang Jerman Penting kalo Pirman Siapa namanya Si siapa ya Aduh lupa gue Tato artis sekarang di Jerman Orang Cirebon Orang Cirebon Tato artis Jerman Pulang Anjing si pulang bangsa Otet 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 siapa Otet Otet siapa Otet Otet siapa Otet Gua lupa namanya si Anjing Pendul Pendul Emang rezeki nya bagus Pendul Pendul mah mabisi ya temen gue Boca Cicruisi Pendul Emang kayaknya gembel Gimbel sih Pendul Emang rezeki nya bagus Ketemunya orang Jerman Di bawah kesana Si Pendul nonton tawa paling Mbak Vick Pindul Pindul iya, gak disangka-sangka ya tau tau, jadi orang jerman, jodohnya disana, hidupnya bahagia dan gua dari, gua kan sama amang pikirnya tuh sebenernya emang udah tau, udah lama, dan sebenernya mula-mula untuk itu mah kita udah lama nih tapi gua untuk ngobrol dan kenal deket tuh baru-baru gitu, dan gua memang dari dulu tuh, semenjak gua mungkin pertengahan suci dan agak suci kan gua kayak gua keluar dari sini, gua mau bikin lagu nih apa segala macem gitu, gua berbagai tempat udah gua kunjungin untuk belajar gitu sampe titik kayaknya gua pengen ketemu Kang Pikir deh, karena gua tau gitu, yang gua tau denger-dengar aja, oh emang Pikir ada musisinya udah lama terjun di musisi dan rege-regenya juga ada gitu, nah gua pengen belajar pas banget kita pernah satu panggung di Qobas itu emang rezekinya banget tuh, gua ketemu banget satu panggung gitu, nah itu baru gitu ngobrol itu lepas kangen stand-up juga tuh ya, betul, udah lama, kan gua juga, maksudnya stand-up di suci juga kan ga ada penonton tapi kan waktu di Qobas mah itu kuliah banyak banget, itu gimana rasanya, waduh gimana, kayak audisi, setiap hari tuh kayak audisi bahkan gua pernah dimana kayak, itu kacau banget, karena gua misalnya, gua kan nyiapin materi, bocah yang komika yang peserta yang nyiapin materi tuh selalu mendadak, mendadak di menit-menit akhir lah ibaratnya gua pernah ada satu hari, tampil dua kali emang, tampil dua kali, nah satu hari tuh ada roasting, gua pengennya milih roasting karena ada tema bebas, gua mau ngerasting bintang tamu, gaya Yubi waktu itu, gaya Yubi di dalam besar materi jadi jam 11 siang, 11 siang, hari ha-ha shooting, jam 12 dikabarin dia ga bisa dateng cuman gua bikin gua ulang tahun gua itu, itu hari ulang tahun gua, gua mikir boong ini mah prank pas gua dateng, udah-udah mau shooting, kok bener ga dateng nih orang nih, gua di atas panggung cuma ngomel-ngomel doang ini kru Kompas, gua ngomong apa ya iya, orangnya kagak dateng gua ngerakain tuh, di Kompas, yang nonton cuma anak-anak, akhirnya lebih kecurahan yang paling berat tuh, fase-fase stand up online sih di streaming kan, yang nontonnya streaming karena gua bawain materi yang ga pernah orang ga ketawa, ini ga ada yang ketawa, gaya ngancing iya gitu, berstand up itu kan, kita udah nyusun materi, tapi fakta di lapangannya kita ngeliat respon penonton kalo ini ga kena, gua harus loncat kesini buat ngangkat mood ya kan disini ga kena, gua mikir, gua loncat kemana ya, ah lu coba lanjutin dulu deh materi tengah-tengah, materi kedua, tengah-tengah belum kelar, belum ketemu pancah, masih di tengah-tengah setup tiba-tiba orang udah ketawa anjing, delay, delay, ya Allah sulit banget, sulit banget ah udah deh, ini mah modal bismillah gua bismillah ya lah, bodo amat iya sih, emang harus ada penonton sebenernya makanya itu, sebenernya waktu suci 1X itu kan emang-emang percobaan juga dan itu emang-emang, ya udahlah, Kompas juga, yaudah siap hampir resiko gitu makanya, juri tamunya itu selalu ada buat nambahin penonton sebenernya iya, karena kalo ga ada itu anjing tapi gua senengnya alhamdulillah, TV tidak terlalu lama ya beradaptasi dengan kondisinya apa yang diperluin, apa yang dibutuhin jadi, langsung ke setting tuh Kompas pernah sempet sekali, ga ada penonton sama sekali terus kedua kalinya lagi gua diminta Kompas bintang tamu iya, udah mulai diramein sama kru sama anak-anak terus anak-anak juga jadi nyautin jadi agak sedikit kayak ngelengong sih gitu, ada salah-sahutan tapi ya, itu sangat menyelamatkan sih untuk untuk awal-awal ya untuk awal-awal sih nyelamatin banget sih itu itu fase gila sih tapi gini, gua kan udah kenal lu sebenernya baru dari beberapa, tapi gua udah dari berbagai temen-temen gua yang mungkin bukan di stand-up, ada beberapa juga yang kenal lu dari musik katanya lu tuh orang yang sebenernya keluarga lu tuh sangar-sangar gitu lah, emang bener ga sih maksudnya sangar-sangar tuh gua gak tau tuh maksudnya sangar-sangar tuh gimana iya, gua lahir dengan fasilitas yang tidak terlalu harus gua banggain gak sangar gimana ya gak sih mungkin karena image-nya lahir, karena keluarga dari bokap gua banyak tentara oh gitu, oh gitu veteran maksudnya veteran apa nih? veteran pejuang kakek gua tuh dulu ikutan perang lawan Belanda, rasain itu gitu, jadi ada ya kalo kumpul keluarga nih, gitu kalo dari keluarga bokap ghibahin Belanda sama Jepang yang lain cepak-cepak gua tuh sempet tanya gua bilang, gak lah gitu udah, buru-buru mau jadi tentara terus sampai gua males gitu ya udah lu yang pusing perang pulang, gua yang hibur gitu gitu, terus ya ya karena keluarga gua sebagian besar laki-laki yang berantem, dulunya barang ngor gitu jadi akhirnya image-nya mungkin ngetrigger ke situ rusuh si etama gitu ya standar anak-anak muda ya sih sebenernya gua pernah jadi pemabuk mulu gitu ngerasain aja fase-fase gitu jadi jaman SMA gitu sampe akhirnya gua merasa kayak gua gak mau jadi orang yang disukain orang lain juga karena bayang-bayang orang lain ya sukain gua apa adanya gua aja ya ini gua gitu padahal kalo mau ditilik mah keluarga lu juga gokil-gokil sih Alhamdulillah sekarang dari beberapa gua pernah denger ceritanya Doi kayak Karangbolong ternyata ya hadiah dari Soekarno buat kakek gue gila bro Soekarno kasih hadiah ke keluarga ini itu gimana ceritanya, kok bisa gitu jadi kata-kata gitu ya bokap cerita bokap jadi jaman Soekarno umpet sana situ pokoknya jaman-jaman terjadi transisi antara Soekarno sama Soeharto tuh kan keos banget kepecah dua kan ada yang Soekarno nya tetep Soekarno ada yang mulai ke Soeharto nah keluarga bokap gue tuh rata-rata memilihnya Soekarno gak rata-rata sih semua maksudnya yaudah gua kesini gitu nah ada salah satu omnya bokap gue tuh yang berjasa lah kepada Bung Karno berjasa kepada Bung Karno kemudian karena dia jasanya luar biasa dapet ancaman juga abis segala macem sampe akhirnya diberikan sebuah hadiah yaitu karang bolong dikasih ke dia ancaman tuh dalam bentuk apa nih? yang jaman baru itu emas ya ngaku tuh muntah dipehan kuain gitu berarti sempet dihituin dong? ya sebenernya rasanya oh kakek gue jadi pecat pilihannya cuma dua kakek gue dari bokap gue tuh tawarin lu mau ikut gue? apa lu mau mundur? tapi kalo mundur secara tidak terhormat itu dong beceng sekalian lah kagok gitu ya di jaman itu kan nasionalismenya maksudnya orang orang lebih baik mati daripada hidup sengsara kayak begitu udah gimana lu gila perempuan kita juga di perkosa mau milih terus kita tidak punya kemerdekaan yang real gitu ya jadi ya hidup juga ngapain kalo kayak gini mendingan kagok mati tapi dengan harga diri yang ini ya karena kakek gue tuh wah keras soalnya kakek gue tuh keras ulang tahun juga ditanya lagu Indonesia Raya oh gitu? jadi gak gak happy birthday to you pake yang dia? gak ada istilah di keluarga gue gak ada tiup lilin nih ya udah mah keluarga bapak gue begitu keluarga nyokap gue gak ada budaya istilah tiup lilin gitu oh gak ada iya nyokap gue mah lebih gini apa yang mau lu rayain dari ulang tahun? oh gak tau sih yang lu kurang iya sih betul iya kan kalo kita yang islam kan barometernya umurnya nabi iya nabi rasulullah itu kan 63 tahun iya kan ya bahasa kita seharian kan gitu kalo lu melebihi usia lu yang di 63 lu lewatin berarti kan lu dapet bonus iya kan berarti kan kalo lu ulang tahun kan makin deket gitu iya isro ilha iya 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 menjemput nyawa aja kan iya 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 isro ilha isro ilha itu hayo dateng ke saya iya makin deket dengan kematian tapi belum ada apa-apa yang 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 mutlak bisa lu bawa untuk mengantarkan lu ke surga gitu jadi ya gua besar dengan keluarga yang seperti itu belum lagi keluarga bapak gue tuh orangnya karakter kulturnya gini yang paling tua itu kalo adeknya bikin salah nah itu yang atas yang dimanain oh gitu karena lu nyentuhinnya gak bener atau lu ngedidiknya gak beres gitu tapi kan bukan tugas lu juga untuk itu ya gak tau di keluarga gue gitu budayanya gitu jadi kayak keluarga gue tuh gini om gue punya hak marahin gue kalo gue gak bener bapak gue bisa marah kalo om gue ngeliat anak-anaknya gak bener didiemin itu marah bapak gue hmm nah kakek gue anak lahirlah bapak gue dari 16 bersaudara dia anak laki-laki 16 bersaudara 16 bersaudara ada 3 tim putsal bang iya 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 kalo hidup semua kalo gak salah katanya 21 hahaha kalo hidup semua iya ada yang meninggal di kandungan ada yang gak sampe umurnya gitu satu bis persinja itu iya punya duit dua tim sepak bola dianduin yaudah maksud siapapun yang menang tetap kita gitu bisa iya iya rame makanya gue kalo lembaran ngeri pas jadi artis iya beak bro bapak bapak datangnya sapata datang deh tapi bapak gue bapak gue anak kedua tapi laki-laki pertama hmm jadi dia punya punya tau jawab secara turunan gitu nah bapak gue punya anak laki-laki pertama tuh gue jadi yaudah jadi emang kulturnya kebentuknya seperti itu tapi gue bersyukur ya karena dengan begitu kami jadi dekat jadi gak ada temok gitu jadi kayak ee ya begitu juga dengan keluarga nyokap gue sama kita kita saling tegur aja kalo salah terus segala macem dan yaudah orang tua urusannya sama orang tua ponakan urusannya sama para ponakan hmm pokoknya kalo ada lu gak bener lu tuh kakaknya berarti lu antara lu nyontohin gak bener atau lu mendidiknya tidak bener gitu berarti emang memang kalo diliat mungkin ada perubahan ya sekarang ya dari lu yang dulu sama sekarang tuh kayak mungkin yang dulu kan terkenal banget gue juga tau dia adalah komika pemabuk iya mabuk tim mabuk lah tim mabuk genga musuh sampe sampe udah gak bisa minum dang ищa sari 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 sini numen mabuk jadi, masih bersih juga bersih jadi BNN gak perlu lah gaud perekin zinho sari ini tapi kalo penasaran juga jangan ee hahaha nah tapi ee dari sekian banyak yang udah lu lewatin dari mulai yang menontonkviolin ikut stand up terus main di musik udah bertahun-tahun nah sekarang nih yang di era yang sekarang mungkin di digital yang paling kuat banget dan lu bertahan hidup dan survive nya tuh dengan cara apa nih atau lu punya harapan yang lain nih dengan punya pola hidup gua tuh cuma satu apa minta tolong minta tolong maksudnya gimana disaat lu butuh sesuatu ada orang yang gengsi atau malu minta tolong aku tuh ketemu sama lu ya gue ketemu sama lu gitu misalnya kayak kemarin deh listrik gue di rumah abis minta tolong siapa ya ATM gua kosong nggak punya duit juga lagi nggak punya duit gue ngeliat di grup Marcel nongol yaudah tolong aja gitu sel tolongin gue dong isiin listrik gue 20 ribu aja sel nyala sampai pagi karena ATM gua kosong jam segini gue nggak mau kemana jadinya yaudah sekarang gue berpikir gini Allah menciptakan kita ramean itu untuk saling nolong jadi somehow gue ngerasa kalau lu nggak berani minta tolong sama orang lain pada dasarnya lu sombong ya nggak sih kayak Allah nyiptain lu buat nolongin gua Allah nyiptain gua buat nolongin lu gitu yaudah lu minta tolong aja di saat orang ini nggak bisa nolongin ya lu nggak usah marah gitu dan bantuan akan ada di saat lu tidak menutup diri lu atas bantuan itu di era digital ini gua orang yang nggak ngerti deh gua udah sama gua generasi kemarin terus di generasi gua gua main sama yang lebih tua gitu jadi akhirnya digital tidak gua kuasai sama sekali tapi karena ya itu balik lagi karena gua juga nggak mau gengsi dan tidak mau ragu minta tolong ke siapa yang ada di sekitaran gua ya ketemu sama Deniz ketemu sama Ali ketemu sama Hari ketemu sama siapa yang sekarang ada di rockestrol yang mereka jauh lebih mengerti jadi gua serahin sama yang ngerti aja gitu nggak nggak mungkin gua jadi manusia paling mampu segala hal kan makanya gua gua pengen deh maksudnya ini kan konten dua ribu dua 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 eh dua dua bulan Januari kita ngomong kayak gini gua gua pengen tahu harapan lu harapan lu kedepannya apa dan siapa tahu berapa tahun kemudian kita bisa lihat video ini anjing omongan yang ini terwujud gitu sama-sama kayaknya lu tenang gue mimpi gue iya tiba-tiba tiba-tiba konten ini mudah-tiba tiba-tiba kejadian kayak gitu coba omong lu kalau kalau gua sih mudah-mudahan mimpi gue terwujud tuh gue pengen jadi legend di jalan-jalan gue pengen pengen gimana nih di posisi mana gue pengen jadi Bob Marley di jalan Rasulullah anjee dan terwujudnya bulan depan anjee jadi legendnya nanti ya ya dosa gue masih banyak jadi living legendnya dulu lah gini gue kenapa gue kepengen jadi Bob Marley di jalan Rasulullah kenapa ya Rasulullah adalah panutan gua di Islam dan itu udah mutlak hukumnya nggak bisa gua rubah gitu nggak akan gua rubah tapi kalau untuk Bob Marley nya karena gue melihat ada satu hal yang paling berhasil dari Bob Marley itu adalah meninggalkan legacy buat anak istrinya setelah dia meninggal lu perhatiin deh semua anaknya Bob Marley itu punya pager punya koridor karena Bapaknya Marley jadi ada kayak lu kalau ngaco malu Bapak kalau tubuh balik jadi kalaupun memang ya amin Allahumma amin gua bisa meninggalkan harta warisan yang bisa membuat anak istri gua cucu gua hidupnya layak enak tapi kalaupun Allah belum mengizinkan itu ya paling tidak gua memberikan satu legacy yang anak-anak gua paling tidak dihormatin disukai disayangi dan dicintai banyak orang dan gua dikenang menjadi orang yang baik amin amin itu ya ujungnya itu itu kayak raya dong hahaha karena dengan kaya raya kita gampang banget nolong orang amin saya juga ya saya juga ya kayaknya sebulan lagi nih mah amin 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 punya rumah yes yes eh harus karantina nggak sih sih kalau haji sekarang gua nggak tahu deh kayaknya nggak udah haji tapi gua pengen ngaji dia deh kayak nyokap-nyokap sekeluarga itu itu juga banyak-banyak ya pokoknya gue pengen kaya raya supaya bisa maslahatin banyak umat betul gue pengen juga gua gua punya cita-cita dimana gua gua ini cita-cita tolol gue ngeliat beberapa kayak temen-temen yang temen-temen gue yang di rumah ya di rumah di daerah kampung gua gua pengen jadi orang di Bantar Gebang khususnya gua pengen satu jadi orang yang paling bermanfaat di Bantar Gebang bukan paling bermanfaat tapi bisa bermanfaat dan pastinya gua 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 kata gua pengen kalau kata kakek gue kalau mimpi kalau cita-cita yang tinggi sekalian iya iya karankan lu punya semuanya nih betul lalu pengen punya satu M mintanya satu triliun betul jadi kalau lu kata Allah ah muluk-muluk lu setengah teh aja gitu jadi gue tuh sebenarnya pengennya jadi rapi amat di atasnya rapi amat gitu dan gua pengen punya kerajaan di Bantar Gebang kalau rapi amat punya Rans entertainment gua punya Rans di Bantar Gebang itu semuanya isinya temen-temen gua temen-temen gua semuanya yang dulunya jadi sering gua cengin atau gua tahu anjing lu tolol badan sekarang lu jadi abang-abangan dan lu jadi punya tahta yang tinggi lu punya punya anak buah yang bisa lu lu koordinir dan dan semua temen-temen gua ini kayak misalnya kita bikin ormas baru tapi anak-anak temen gua semua isinya tapi temen-temen gua ini bukan cuma kan ormas mungkin ada beberapa ya nggak tahu ya konotasinya gimana tapi gue pengennya temen-temen gue jadi ormas di kampungnya sendiri tapi penghasilannya jelas di kampung gua nggak ada orang miskin nggak ada rumah yang jelek nggak ada jalan yang jelek udah gua pengen jadi orang kaya lah ya yang kayaan gua harta gua berkah-berkah bisa nyenangin banyak orang Fik gua pinjem duit dong berapa 10 juta ah ngasih aja lah ya gitu 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 ketama nyokap gua pengen nyenangin nyokap betul keluarga semuanya aman semuanya aman pokoknya apa yang kita mau deh aduh aman gitu aman orang tua-mertua anak cucu ponakan tante om bahagia lu perhatiin konten ini lu lihat berapa buang kemudian kalau lu lihat kok masih kayak gini juga emang belum memang belum mungkin masih ada tahun depannya kalau kita pengen bulan depan kalau dikasih mungkin dua bulan kemudian nggak dua bulan mungkin tiga bulan kita mahusnuzon aja betul kalau 8 tahun belum gitu juga kita takedown kok kita jangan banget kita tuh gini kalau kata kalau kata nyokap gua kalau minta sama Allah tuh harus dibarengin dengan husnuzon betul jadi kalau minta sama lo harus yakin Allah bakal kasih kita tuh malah gini yakin Insya Allah Allah pasti bakal kasih yakin 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 sumuh ini sumuh ini ya daripada nanti di kolom komen ada yang ngehujat doa tersolat ya padahal karena kesanjan sumuh ya kita udah disini supaya kita sholat ya udah tapi teman-teman terima kasih banyak sudah nonton di tiba-tiba konten karena memang tiba-tiba dan semoga konten-konten ini akan terus ada tiba-tiba dan semua yang kita harapin bener-bener tiba-tiba terwujud Tiba-tiba konten menghasilkan tiba-tiba kejadian ya dari semua mimpi-mimpinya yang ada di konten mantap oke gue Enggy Hau dan Fikri Rasta pamit peace out Assalamualaikum